Intro Jadi trending topik dunia, FNH2O Danau Toba disaksikan 180 juta penonton di dunia. Masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba boleh berbangga, karena selain memiliki danau vulkanik terbesar di dunia, yang menyediakan pemandangan indah. Kini di tempat itu juga digelar ajang internasional. Ya, untuk pertama kalinya ajang balap rahu FNH2O atau Powerboot digelar di Danau Toba, Minggu 26 Februari 2023. Kehadiran ajang balap rahu berskala internasional, membuat masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Khususnya mereka yang tinggal di sekitar Danau Toba merasa bangga. Terlebih lagi menjadi tuan rumah FNH2O Powerboot 2023. Tentunya Danau Toba akan menjadi perbincangan dunia internasional. Ajang itu disaksikan oleh 180 juta orang melalui berbagai media, termasuk media sosial, broadcasting, dan sebagainya. Pemberitaan FNH2O Powerboot di Danau Toba menjangkau penonton hingga 180 juta. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkom Info, Jonny Kirarple. Media terdiri dari 40 media internasional, 23 media nasional, dan 38 media lokal yang terdaftar untuk mensukseskan acara F1 Powerboot Like Toba. Target penyelenggara 180 juta viewer nasional, kata Jonny, saat jumpa pers di ruang media center Bali Game. Sebanyak 152 wartawan meliput ajang balap rahu cepat dunia ini. Mereka berasal dari media nasional dan asing. Media asing 44 wartawan, media nasional 56 wartawan, dan lokal 52 wartawan. Ditambah dengan humas dan kementerian lembaga daerah dengan jumlah pejabat atau petugas sebanyak 97 orang. Ujarnya. Guna mendukung perhelatan ini, Kom Info juga menyediakan dua lokasi untuk media center. Lokasi pertama bertempat di gedung Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu. Doangan tersebut dapat menampung sekitar 80 jurnalis. Post media asing dan nasional, meja, dan kursi kerja. Di lontai dua gedung disediakan ruangan jumpa pers yang rutin digelar dengan berbagai naras sumber kompeten terkait lomba. Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pancaitan mengatakan, Denotoba memiliki potensi yang luar biasa dengan begitu banyak keindahan alam yang bisa dinikmati para wisatawan seperti pegunungan, sumpadan atau pantai, hingga wisata kuliner yang beragam. Sebelumnya, founder H2O Racing, Nicolo Di San Germano, mengungkapkan, menunjukkan Danau Toba sebagai tuan rumah pembukaan F1 Powerboot 2023. Dikarenakan, mereka kagum dengan keindahan alam danau terbesar di Asia Tenggara ini. Selain itu, untuk memberikan pengalaman perdana race bagi pembalap F1 H2O, menjajal air tawar di danau besar ini. Menurutnya, selama ini perlombaan perahu balap ini hanya berlangsung di laut, sehingga balapan di air tawar akan memberikan pengalaman terbaru bagi pembalap F1 Powerboot tahun ini. Karena kemegahan, kecantikan, serta keindahan dari Danau Toba, yang layak diketahui lebih banyak oleh masyarakat dunia, jelasnya. Terima kasih telah menonton!